kalau di asli bisa di asli sama ya yaudah di start terima kasih 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 J terima kasih 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 visi terima kasih 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 laboratorium terima kasih 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 terima terima kasih 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 supaya terima kasih 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 misalnya saja kampusnya itu diisi tanaman sapu tangan pak selalu ngomongnya apa? di mana belinya pak? dia mau beli dia tapi dia mau create, tidak mau membeli bahkan dengan create itu dia bisa berjualan ini kan growth mindsetnya begitu jadi guru harus sifatnya seperti itu jangan jangan business as usual apa adanya kan kita di ajaran kita itu kan kalau hari ini sama dengan kemarin, ini kita ulang rugi hari ini lebih jelek ini orang yang celaka yang baik itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bahkan semangatnya adalah kita itu tidak boleh malas-malas karena di surat Insiro itu kan dikatakan setelah selesai mengerjakan RPS segera mengerjakan yang lain supaya kripetua pendidikan kita itu selalu ada di dalam benak kita untuk siswa-siswa kita punya stok banyak untuk apa yang disampaikan kepada siswa kemudian yang gagal yang gagal ini adalah tentu saja guru-guru yang pasif yang tidak kreatif tidak inovatif mindsetnya salah karena mindset salah tindakannya salah mindset salah mindset salah itu dengan kata lain cara berpikir dan cara bertindaknya salah maka tindakannya tentu salah ini blunder apa yang terjadi berikutnya oke kemudian what is mindset ini kalau menurut definisinya Carol Dweck orang yang sangat terkenal karena mindsetnya itu dia punya buku psychology of the success dari psikologi keberhasilan psikologi sukses ini disebutnya kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap situasi ya contohnya yang almarhum Pak Cersona tadi disuruh diberi saran tidak beli tapi ingin mencipta nah itu kan luar biasa satu langkah ke depan atau bahkan tiga langkah ke depan daripada orang-orang pada umumnya ini karena memilih growth mindset nah berikutnya gambarannya seperti ini picture your brain forming new connection as you meet the challenge and learn keep on going jadi kuncinya adalah supaya otak kita itu kaya raya terhadap arsip-arsip pengetahuan imajinasi dan sebagainya kita itu harus membangun koneksi-koneksi baru dengan cara menghadapi tantangan jadi kalau ada tantangan jangan menghindar misalnya oh siswa ini kok sekolah ini hanya mendapat 25 siswa gimana ini jangan putus asa ya sudah lah apa adanya diajar kan harus kampalnya bagaimana membrandingkan sekolah itu supaya mendapat siswa yang banyak door-to-door operation meyakinkan orang tuanya emaknya buliknya kalau perlu menyediakan seragam dibawa ke sekolah dulu di saya dengan Pak Didi lupa saya dulu di SMA di NUNUAN kalau nggak ditarakan itu tadinya sekolah yang jelek saya pernah datang ke sana tapi dengan ada inovasi perkara absen saja absen digital jadi orang tua percaya akhirnya banyak sekali yang daftar karena banyak yang daftar bisa memilih siswa yang baik persoalannya itu hanya dibikin pada waktu saya saya diri saya dulu persensi jadi siswa yang datang ke sekolah itu sekolah buat aplikasi ngeklik apa gitu lalu langsung orang tua terkoneksi dan mempunyai pesan Alhamdulillah anak saudara sudah berada di sekolah mudah-mudahan bisa belajar dengan baik kalau belum waktunya nggak klik ada pesan juga sampai saat sekarang putra Anda belum sampai di sekolah mudah-mudahan dia di tempat yang aman itu kan luar biasa itu akhirnya muridnya banyak dan bahkan nolak-nolak dan akhirnya menjadi sekolah baik paling tidak lulusannya bisa ke PTN yang kelas atas nah tipe mindset jadi sudah dikatakan fix growth kalau yang fix ini andalannya talenta bakat bawaan air kemudian mengandalkan takdir jadi kalau apa-apa suruh ngejakan nggak bisa takdir udah takdirnya begini lalu kalau ada persoalan itu sudah menghindar lalu yang growth bagaimana ya tentu kebalikannya ini talenta itu kebalikannya belajar jadi talenta pun kalau nggak disertai belajar talentanya itu beram seperti penyanyi itu punya talenta tapi kalau nggak pernah nyanyi nggak pernah mendapatkan kesempatan untuk berlomba bertanding itu ya perjumah saja takdir itu kalau di growth mindset takdir itu kalau sudah usaha saya kira ajaran agama juga begitu ajaran Islam usaha dulu lalu baru serahkan kepada Allah jangan bahkan dalam Rasulullah karena ada sahabatnya kan membawa unta saya kira ke musik lalu ditegur Nabi kenapa untanya dibiarkan sudah saya serahkan kepada Allah ini takdirnya biar dari Allah tapi melarang nggak boleh begitu harus kamu ikat dulu supaya nggak hilang kalau sudah diikat hilang itu artinya ya takdir ini cara cara berfikir kan itu sehingga mempengaruhi berlaku dan mempengaruhi apa yang harus diputuskan menghindar ini kalau orang growth mindset nggak pernah menghindar tantangan itu tidak hadapi kalau orang fake mindset menghindar karena dia tidak mau dia menjaga image tidak mau dibilang gagal karena kalau tidak menghindar kalau melakukan gagal tapi orang yang growth mindset gagal itu adalah bagian dari belajar jadi kalau guru-guru misalkan saja mengajak siswa untuk katakanlah bahasa Inggris misalkan saja diminta siswa itu setiap hari menghafalkan lima kosa kata real itu belum bisa tetap guru tegar tegar di situ menageh tegar mengingatkan tegar memberi cara tegar memberi contoh memberi jalan kan belajar yang baik itu adalah learning how to learn bukan learning how to memorize belajar bagaimana belajar sehingga bisa oh kamu harus datang ke link yang di google misalkan saja tunjukkan linknya itu caranya belajar bagaimana belajar tidak diberi apalan inilah gambarannya secara fix mindset itu seperti otaknya sudah dikunci di penjara kalau growth itu lihat banyak sekali yang dipikirkan yang bisa dipikirkan diangankan diimajinasikan imajinasi itu penting bagi orang growth mindset karena semua teknologi itu datangnya dari imajinasi saudara tahu bahwa Lexus ini saya contohkan di berbagai seminar di mana-mana Lexus itu diciptakan oleh penciptanya karena chief executive officialnya Toyota itu besuk temannya di rumah sakit tahu anak-anak lari-lari kejar-kejaran naik meja langsung turun kita turun tidak sempoyongan nah dia terinspirasi berimajinasi saya akan membuat mobil yang suspensinya seperti anak itu tadi akhirnya lahir-lahir Lexus itu harganya mahal saya belum pernah naik Lexus itu sampai sekarang karena belum ada yang digunakan untuk taksi kalau Mercy sudah biasa BMW biasa Alphard karena ada taksinya kita bisa nyiwa mahal Lexus itu ya kira-kira harganya sekitar 1,3 miliar jadi itu suspensinya baik dan aman kalau ke depan gak pernah nabrak kalau ditabrak dari belakang itu karena mobil belakangnya mobil jelek gak ada kontrolnya terhadap jarak sekarang mobil harus diprogram supaya jarak antara mobil itu diprogram sehingga gak akan terjadi menabrak tabrak-menabrak nah inilah bayangannya ya imajinasi yang sangat penting ini gak punya imajinasi kemudian berikutnya mereka mana dengan keyakinannya kalau fake mindset itu talenta adalah segalanya dan harus selalu terlihat pandai atau cerdas karena jahim tadi gak mau mencoba hal yang baru takut gagal karena gak mencoba maka peluang suksesnya itu kecil jadi siswa itu harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencoba tentu saja guru Muhammadiyah gak boleh mencelak kalau anak berbuat salah karena konsepnya di growth mindset adalah salah itu bagian dari proses belajar dan harus dihadapi kalau orang tidak pernah mencoba peluangnya sukses gak ada tapi kalau orang mencoba dan salah mencoba lagi salah suatu ketika akan betul nah kalau growth mindset kecerdasan itu hasil dari proses belajar dan berjuang bukan talenta bukan talenta kalau berikutnya tantangannya gimana fixed mindset ini selalu menghindari tantangan supaya kelihatan pandai kalau growth mindset diterima sebagai sarana untuk berlatih kalau misalkan saja guru-guru Muhammadiyah ada lomba penulisan proposal dengan dana 300 atau jangan banyak-banyak ini terlalu ngawang-ngawang padana katakan 25 juta tapi dia harus submit proposalnya itu dalam waktu dua minggu dan presentasi dan harus memiliki referensi yang paling tidak memiliki kebaruan minimum yang boleh di ajuh adalah buku-buku terbitan tahun 2000 2000an gak boleh tahun 19an berapa gak boleh wah ini orang fixed mindset wah gak bisa saya berbuat seperti ini ini bukan saya bukan talenta saya saya gak punya bakat yang seperti ini gak usah saja tapi orang growth mindset melihat persyaratan wah luar biasa ini menantang ini uangnya juga menantang banyak tapi sulit dia menyadari bahwa itu sulit kalau orang growth mindset tapi karena sulitnya ini tentu tidak banyak orang yang ikut nah itu pikiran growth mindset itu gak banyak orang ikut karena gak banyak orang ikut kalau kita ikut ruang menangnya besar makanya dia akan melakukan persaingan melakukan submission terhadap proposal yang dilombakan itu nah kemudian usaha apa effort jadi fixed mindset kegiatan yang sia-sia karena semuanya ditentukan takdir gak usah usah lah kita itu sudah ada takdirnya sudah ada kotak bagiannya masing-masing tapi kalau growth mindset dilakukan untuk mengembangkan keterampilan usaha itu fungsinya ketika orang berusaha 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 itu keterampilannya bertambah misalnya kalau guru mengajak siswa untuk mencoba bertanam ya ayo misalnya gagal dicatat gagalnya itu apa sehingga keterampilannya itu semakin baik contoh seperti itu mengerjakan matematika juga seperti itu apapun dilihat bahwa usaha itu harus dilakukan tidak bisa tiba-tiba orang mendapatkan sesuatu tanpa usaha bahkan ada kata-kata bijakan jadi usaha tidak pernah mengkhianati hasil kalau hasilnya hebat hasilnya juga hebat berikutnya kritik pikiran kritik fake mindset jadi ini parameter yang kita sebutkan parameter parameter mindset apakah seseorang itu fake atau growth jadi kalau terhadap kritik orang fake mindset itu kalau dikritik itu dianggap serangan pribadi dan harus ditelak wah itu pejabat-pejabat kita itu yang kupingnya tipis dikritik itu sebetulnya fake mindset marah-marah tapi buat growth mindset kritik itu sumber informasi dan peluang untuk perbaikan sehingga saya menikmati dengan apa yang disampaikan Rocky Gerumi kritik itu ya kritik mengapa kritik harus ada solusinya solusi itu kerjaan pejabat itu yang dibayar oleh uang dari pajak negara kalau kritik harus ada solusinya itu namanya huan mengkritik itu konsultan itu harus dibayar mahal kalau gitu gojekannya sehingga orang yang growth mindset dikritik itu alhamdulillah sehingga rumah makan rumah makan rumah makan padang kadang-kadang ada tulisan kalau Anda puas bilang ke teman-teman Anda kalau Anda kecewa bilang ke saya itu kan merupakan tagline yang baik kepala sekolah juga begitu saya kira memperlakukan sekolahnya jadi kritik itu bagi kepala sekolah harus dianjikan sumber informasi untuk memperluang-puang memperbaiki perbaikan manajerialnya jangan misalkan dikritik orang tua gimana sekolah mama dia ini anak-anak bebannya terlalu berat pulang sudah slow di rumah apa kepala sekolah yang fake mindset ya jangan sekolah di sini kalau tidak mau ini aturan kepala sekolah ini aturan sekolah ini kepala sekolah yang fake mindset nah sukses orang lain bagaimana untuk fake mindset sukses orang lain itu dianggap sebagai ancaman dan hanya bersifat keberuntungan jadi dia untung saja dia sukses dan dia jengkel kepada orang sukses itu memusuhi orang sukses tapi orang growth mindset orang sukses itu sumber inspirasi dan tempat untuk belajar oh kamu kok sukses bagaimana caranya berapa lama kamu mengerjakan itu bagaimana sistem kamu bekerja dan banyak pertanyaan lagi tapi orang fake mindset itu tidak senang melihat orang sukses seperti singkatan SMS itu senang melihat orang sengsara atau sengsara melihat orang senang ke sebaliknya ini ciri khas orang yang fake mindset berikutnya ini growth mindset orang growth mindset itu dalam pikirannya itu sudah punya respon otomatis misalkan saja ini saya dapat melajari apapun juga yang saya mau berani enggak guru mengatakan itu ajarkan kepada murid seperti itu sehingga di Singapura itu di tembok-tembok Singapura itu growth mindset itu diterapkan sungguh di dalam sekolah sehingga sekolah Singapura ebat-ebat itu setara dengan Finlandia sehingga kalau melihat sekolah sukses Singapura itu lebih dekat dan lebih murah kulturnya lebih dekat dengan kita dan kebanyakan Finlandia saya dapat menghasil apapun juga yang saya mau di matematika di Singapura diajarkan tidak boleh berkata saya tidak bisa Pak ini tapi saya belum bisa Pak dan akan bisa itu harus ditanamkan ini growth mindset begitu pikirannya kalau sudah fake mindset sudah saya tidak bisa saya dulu sebelum belajar apa sebelum belajar mindset ini ya zaman dulu zaman sampai matematika saya kan jelek karena dihukum di depan kebetulan gurunya itu fake mindset saya tidak bisa dihukum di depan berdiri di depan kelas selama pelajaran setelah saya pelajaran diajak ke kelas lain dihukum lagi akhirnya traumatik sehingga tidak bisa matematika kalau saja saya punya kemampuan matematika lebih baik mungkin nasib saya lebih baik tapi guru itu sudah saya maafkan karena belum mendapat hidayah Allah berupa mindset growth mindset ini sama guru-guru mama dia ini apakah mau setelah setelah kita ngomong di sini apakah mau tindaklanjuti melihat modul yang 12 modul yang sudah saya share buat Pak Didi itu nanti saya minta untuk di share kepada saudara juga untuk melihat itu tergantung pada hidayah Allah yang menggerakkan orang growth mindset itu ya hidayah Allah itu kalau gak mendapat petunjuk itu saya kira juga gak bisa diceramai berkali-kali balik lagi ke praktek-praktek lama yang gak mendapat hidayah Allah itulah sebabnya doa kita kan selalu ya Allah bimbinglah kami jalan yang benar jalan yang merupakan jalan bagi bukannya jalan bagi orang-orang yang kau tidak beri hidayalah kira-kira seperti itu di dasar surat al-fatihah itu nah berikutnya saat-saat frustrasi saya bertahan nah ini harus begitu harus melawan melawan dirinya sasat frustrasi saya bertahan itu bagi guru mamadiyah ini harus penting ini di surat Yusuf itu dimana-mana bukan dimana-mana ada satu grup surat yang tidak boleh putus asa tidak boleh putus asa yang bacanya walatayasu itu tidak boleh putus asa harus jadikan inspirasi bagi guru maupun kepala sekolah kepala sekolah yang melihat gurunya bandel tidak boleh putus asa dalam membentuk karakter itu ada habituasi dan untuk membangun karakter yang baru itu harus paling tidak 21 habituasi 21 pengulangan pembiasaan saya ingin menantang diri saya sendiri benar-benar ya seperti melihat hantu saudara itu tantangan saya itu punya kebun di timur itu ada bangunannya tapi ketika pembantu gak ada tugas saya adalah suruh menyalakan listrik kalau sudah habis maghrib itu kalau saya telat wah itu berintang-berinting tapi saya dengan berjalan saya ingin melawan kamu hey hantu-hantu walaupun itu gak ada tapi itu merinting juga tapi kalau itu dituruti saya gak berani ke sana kita harus menantang diri kita sendiri saya dulu di rumah dinas di Slipe itu banyak hantu itu jadi kalau saya kalau karena pernah kosong dan diperbaiki selama 6 bulan kosong ya kabarnya katanya yang baik itu dibuangin saya gak tahu itu kan memang makhluk harus itu ada kita harus beriman kepada itu kalau saya itu apa kalau saya tidur itu rasanya itu ya seperti saya itu dian saya itu seperti di di apa dilihat di pojok kalau saya bangkit menantang diri saya berani enggak kalau saya dekat di pojok-pojok itu saya gini-gini kan saya tantang seperti wayang pantang diberingis-beringis ternyata itu resep itu betul ya kemarin di Jogja itu ada anak-anak dari MBS yang perambanan itu apa ya Agus ada di Siling itu ada yang bisa ngusir hantu kita undang banyak jen-jen disitu di diusir-usir itu ya kita harus berani menunjukkan fisik kita itu adalah tegar untuk mengandapi dia nah itulah prinsipnya bahwa itu kan tantangan itu sebetulnya jadi oleh karenanya saya kira enggak boleh frustasi bertahan saya ingin menantang diri saya sendiri misalkan orang-orang yang obesitas itu ya ingin menurunkan berat badan masalahnya enggak berani dengan dirinya sendiri berani enggak saya enggak makan banyak-banyak dan olahraga olahraga itu enggak gampang mendisiplinikan diri untuk olahraga 150 menit setiap minggu yang dilakukan 5 hari masing-masing 30 menit enggak gampang enggak semua orang bisa itu tantangan pada diri sendiri juga begitu guru mengajarkan yang memiliki problem-problem yang banyak itu harus berani menantang dirinya sendiri misalnya enggak ada infrastruktur yang cukup bisa enggak saya membuat alat peraga yang ada di lingkungan itu kan namanya tidak terima yang pantum itu tidak wala tayasu ya itu bahasa Arab bahasa Jawanya enggak baik wala tayasu nah bila saya gagal saya akan belajar nah itu jadi ini artinya diajarkan untuk menganggap kegagalan itu adalah proses belajar Thomas Edison itu membuat lampu pijar suatu ketika memakai rambut itu yang setelah ditaruh enggak bisa nyala listriknya tapi dia enggak pernah bilang gagal buka wah saya gagal ini eksperimen ini tapi sebetulnya gagal tapi dibahasakan tidak gagal supaya dirinya itu tetap menghadapi kegagalan itu sebagai proses belajar apa yang disampaikan ternyata rambut ini tidak cocok untuk lampu pijar itu gagalan keberapa itu sekian ribu entah lima ribu kali tetap tetap akhirnya menikmati saudara menikmati lampu pijar yang merah itu walaupun sekarang sudah enggak ada tapi dasarnya dari itu sekarang kan lampunya sudah LED semua saya belajar dikritik dan saran jangan sampai alergi dikritik dan saran tentu saja kalau ada tidak membuat sesak dada bila ada bila anda sukses saya terinspirasi jadi orang sukses itu jadi inspirasi kita jadi kalau melihat youtube ada orang sukses jadikan inspirasi lalu jadikan mimpi-mimpi tapi yang penting adalah setelah mimpi itu bekerja melakukan sesuatu bukan setelah mimpi malah tidur lagi itu bukan group mindset usaha dan sikap saya menentukan segalanya ini yakin harus ada usaha kalau enggak ada usaha orang flex mindset itu enggak akan melakukan usaha ketika usahanya gagal bahkan dia percaya pada takdir dan talenta saya suka dikatakan bahwa saya bekerja keras itu kan banyak itu selalu ada di komunitas mana jadi sekolah kepala sekolah itu tahu itu misalnya oh guru ini bekerja keras yang guru ini enggak suka bekerja keras sukanya bolosan misalkan saja guru suka begitu mana sesuai-suai yang suka bekerja keras mana yang tidak ini tahu bahkan label itu kadang-kadang jadi pembicaraan kalau di desa oh itu pantas kaya dia bekerja keras bahkan yang sinis yang enggak suka bekerja keras enggak suka melihat kesuksesan itu iya pantas dia bekerja kaki untuk kepala-kepalanya untuk kaki sendiri disindir kapan menikmati hidup oh ya pokoknya melegalkan kemalasan dia kapan menikmati ya pada saatnya dia enggak punya uang ya enggak nempat hidupnya tapi yang punya uang itu kan bisa membiayai bisa memilih resursus yang dia yang dia inginkan kenapa ubatnya OCD Obstacle Challenge Difficulties jadi Group Mindset Ma Prof masih 5-10 menit lagi nanti ada tanya jawab ya Prof ya ini saya kira 3 menit selesai ini sudah terakhir jadi pupuknya Group Mindset itu adalah ini ya hambatan tantangan dan difficulties kesulitan kalau sering menghadapi ini orang akan terasa menjadi lebih hebat bagaimana orang terhadap perubahan Group Mindset itu lebih bisa berubah karena Group Mindset itu enggak peduli dengan rombongan orang-orang yang banyak ini yang tidak berkompetensi ini tapi kadang-kadang kepala sekolah itu menjadi penghambat terhadap inovasi guru yang inovatif kadang-kadang di sekolah negeri kalau di sekolah Muhammad ya enggak saya kira sehingga kalau mau berubah enggak usah menunggu temannya yang banyak ini biar menunggu ke sana tapi orang yang mau berubah me first mulailah dari diri sendiri untuk berbuat guru sebagai kreatif inovatif dan berprestasi ya ini dikutnya dari mana Group Mindset itu datang ya dari pikiran lah lalu dari bagaimana sikap perilaku karakter dan kebiasaan itu nah ini dikaitkan dengan parameter yang tadi yang di depan tadi maka timbul mindset menentukan mindset itu kalau saudara punya new habit new mindset new result tapi kalau saudara enggak pernah punya kebiasaan baru tidak punya mindset baru enggak akan menghasilkan suatu hal yang baru itu itu saja nah ini kemampuan abad 21 ini memang harus dihadapi dengan group mindset ini semua secara kita harus punya literasi numerasi science literasi ICT literasi financial literasi cultural and civic literasi bahkan kompetensinya itu kan terkenal dengan 4C nih critical thinking creativity communication dan collaboration ini bisa dilakukan ketika orang memiliki growth mindset juga kompetensi apa sehasil ini tahu inisiatif persisten sepertahan banting mudah menyesuaikan diri memiliki leadership kemudian memiliki kesadaran sosial dan kultural juga harus apa pikirannya bertumbuh growth mindset yang terakhir kedua sebelum terakhir nah kalau kita sudah memiliki growth mindset maka akan ada yang disebut dengan transformasi ya ada learning to transform bagaimana untuk berubah transformasi 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 arus listrik itu dari kecil dibesarkan itu transform transform transformasinya seperti itu transformator jadi ya harus bisa learning to be relative thinking awareness ada visi pemahaman belajar hidup bersama belajar melakukan sesuatu punya etika pengetahuan dan prinsip dalam kehidupan nah ini terakhir orang-orang tadinya yang fixed mindset itu selalu ada di zona nyaman comfort zone tapi orang yang growth mindset selalu ingin memperluas comfort zone itu sehingga dia berada di fear zone cemas karena cemas dia belajar di learning zone dan pada akhirnya adalah berada di growth zone dimana disitu ini semua adalah hasil dari mindset yang bertumbuh tadi nah itulah saudara yang bisa sampaikan ini kelihatannya waktunya sudah habis saya tahu kalau saudara terlalu lama ya bosun juga kalau saya sih gak bosun karena saya semakin banyak ngomong semakin sehat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof pencerahannya motivasinya inspirasinya berkait dengan growth mindset yang tadi sudah dipaparkan panjang lebar tentunya ini akan memantik kita semuanya ya dari guru-guru kami dari Sabang sampai Merauke sekali lagi Bapak Ibu ini kita buka dengan sesi tanya jawab ya silahkan resen untuk bisa menyampaikan pertanyaan singkat padat dan poin pada poinnya saja bisa dimulai dari Ustadz Al-Afliza ya silahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waktu dan kesempatan ini kepada Pak Prof jangan terima kasih tasa pemaparannya salah satu prinsip perkenalkan dulu perkenalkan dulu dari mana ini kan silahkan silahkan saya Friza nama seperti yang tulis itu dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bondok Santren Muhammadiyah Duri Riau Duri Riau oke silahkan kita lihat bahwa salah satu proses belajar itulah dengan membaca nah kemudian kita lihat bahwa pada kondisi hari ini proses pembacaan ini ya kan bisa kita lihat dengan literasi lewat buku-buku ya kemudian dalam satu sisi pembacaan lewat media-media maya nah persoalan kita hari ini ya kalau membaca lewat buku barangkali tidak banyak pengaruh negatifnya tapi bila mana membaca informasi lewat media maya tentu ada beberapa hal yang menggoda nah menggoda dalam tanda kutip pesan-pesan negatif yang akan muncul setiap saat nah bagaimana kita mengajak anak-anak untuk mendapatkan informasi-informasi yang baru ya lewat media maya atau lewat media buku bacaan kita karena memang tidak dapat dipungkiri dengan lemahnya daya baca tentu otomatis informasi yang didapatkan oleh anak kita sangat minim nah bagaimana kita mendorong agar banyak mendapatkan motivasi untuk anak-anak didik kita dalam sesana seperti ini karena memang referensi yang banyak hari ini itulah di dunia maya bukan dunia buku-buku yang tidak begitu digemari pada hari ini barangkali ada pencerahan dari Pak Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bisa langsung dicawab Prof ya ya oke lah terima kasih atas pertanyaannya saya kira bahwa buku lebih tidak merugikan itu ya saya kira tidak benar ada juga buku yang ditulis tergantung siapa yang nulis tujuannya menulis apa jadi bahkan buku yang sesat juga banyak oleh karena itu saya kira apakah buku atau dunia maya yang penting adalah karena itu dibekali nilai values apa yang kamu ingin dapatkan dari buku ataupun informasi dunia maya dan saya memang di dunia maya itu godanya banyak saya belum sempat-sempat menulis dan pendidikan kita itu sekarang tidak teri pusat pendidikan lagi santur pusat yang keempat adalah dunia maya anak kita sekarang itu diserahkan pendidikannya sebagian ke dunia maya itu dan kultur orang Indonesia permisif sekali bahkan anak itu supaya doyan makan yang disogok dengan HP dikasih HP padahal anak itu belum bisa baca sudah bergulat dengan HP itu di dunia maya itu di media sosial mengapa youtube saya itu saya bergerakan adalah amar makruf media sosial supaya kita punya alternatif konten dari konten yang purno dan hidup mewah hedonistik banyak sekali konten purno itu tapi konten purno itu kalau di klik kalau di upload seminggu saja yang nonton itu 10 juta bahkan mereka mengklip sebagai pemersatu bangsa purno wah pertanyaannya sangat purno sekali itu dalam undang-undang pornografi harusnya bisa dicerat tapi negara tidak hadir karena ingin pajak yang besar mulai karena itu sedara bagaimana memotivasi itu ya itu sebelum membaca itu diberi apa senjata ya diberi nilai-nilai wah apa yang kamu ingin dapatkan nilai patriotisme kejujuran berpikir kritis atau sekedar hiburan kalau hiburan yang kamu baca adalah misalkan saja buku-buku pujangga lama disarankan misalkan saja bisa juga misalkan kamu bisa cari informasi ke jurnal-jurnal terus misalkan saja situs-situs yang memang itu sudah jelas tentu saja gurunya harus tahu gimana situs yang menawarkan yang menawarkan nilai-nilai informasi yang baik jadi sekarang ini siswa kita itu melihat barang halal haram itu sudah tampu radu jadi kalau ada orang di arisan kalau anak saya sih maaf ya gak kenal yang nama gambar purno orang yang naif orang tua yang naif selama siswa itu diberi HP dua SMA SMP sudah biasa melihat barang purno malah browsingnya itu anak SMP itu lebih canggih daripada orang-orang tua karena terdorong untuk melihat gambar purno itu nah oleh karena itu harus diberi values apa dampaknya kamu melihat barang yang negatif sehingga dikaitkan dengan proyek-proyek misalnya saja anak supaya bisa mengembangkan empati sudah kamu sebuah membuat tulisan dua halaman bagaimana cara kamu mengembangkan empati cara kamu mengembangkan misalkan rasa bersyukur kalau ditentukan begitu kan terarah tidak guru mengatakan kamu lihat di dunia maya silahkan nulis apa saja bisa nah gak begitu jadi valuesnya dikuati tentu gak bisa kita dalam teknologi modern memberangus anak-anak gak boleh misalkan saya bawa HP di sekolah memangnya kita bisa mengendalikan kehidupan anak selama hidupnya dikunditin terus sampai mandi tidur yang paling penting adalah kita menciptakan keyakinan karakter bahwa dia bisa mengutuk dirinya ketika dia berbuat tidak baik jadi ada standar nilainya saya kira itu ya kemudian menjawab pertanyaan dan kalau belum didiskusikan dengan teman saya prof itu start Alviza ya semangat ya ada catur catur pusat bukan tri pusat lagi selanjutnya untuk yang last SMA Muhammadiyatiga silahkan nanti sebelum yang dicat kita jeda silahkan bu siapa bu Fitri silahkan bu masih masih di amyut silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bertemu dengan Prof Srianto sehat selalu Prof saya mengikuti tapi Youtubenya saya belum selesai belum mengikuti Prof ada satu pertanyaan Prof karena saya kelas sekolah SMA Muhammadiyatiga Yogyakarta dimana memang ingin sekali terus berkembang Prof secara pribadi dan juga tim nah pertanyaan kami Prof bagaimana agar ini jangan sampai ya kita mempunyai growth mindset setelah kita gagal anak wujudilah ya nah bagaimana tips and tricks atau apa yang harus kita lakukan agar growth mindset ini dipunyai dalam berbasis tim Prof tidak hanya kita himbauan di saat kita rapat kita sampaikan tetapi how to make the support system untuk growth mindset ini kita kembangkan dalam tim kita Prof mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan Prof ini yang kedua apakah perlu kita melakukan leadership planning untuk tim kita mempunyai growth mindset dan berapa lama ya Prof kira-kira untuk kita itu bisa mempunyai planning tim kita itu semuanya punya growth mindset jadi bergeraknya itu lebih lebih enak untuk kita nanti mencapai target dengan adanya growth mindset ini begitu Prof terima kasih Prof Yanto dan Pak Tomo Bapak-Ibu semuanya Assalamualaikum Assalam siap Prof ya ya saudara orang itu gak ada yang wasli growth mindset jadi growth mindset itu kan parameternya ada lima atau berapa usaha tantangan kritik pertama kali challenge obstacle challenge itu tantangan terus hambatan kemudian usaha kemudian yang kritik yang adalah kritik dan berikutnya sukses orang lain dilihat lima itu bagaimana sikap dia terhadap lima parameter itu kalau yang growth itu selalu minir-minir terhadap lima karakter itu misalnya tantangan dia gak suka tantangan kesulitan ada sedikit saja apa biung-biung itu itu Allah itu sudah menyindir manusia termasuk guru-guru Muhammadiyah kita, saya itu di surat di surat al-layl saya kira ada itu di surat al-layl 1921 kalau gak diri manusia itu kalau menghadapi kesulitan itu suka berkeluh kesah itu simbol dari sadang fixed mindset tapi keluhan yang lain adalah tapi ketika diberi kelapangan dalam kurung ekonomi langsung kikir ini gak boleh seperti itu ini dalam surat al-layl sudah ada lihat oleh karena dari lima parameter itu dilihat timnya itu ini kepala sekolah harus tahu siapa yang tidak tahan kritik dari lima itu kalau ada kelemah satu itu oke tapi dari lima kelemahnya empat itu serta fixed mindset jadi tentu saja leadership training itu kalau mau ya bisa saja mengundang para ahli-ahli dalam bidang kepemimpinan itu untuk tiga hari atau apa itu tapi saya sarankan saudara melihat modul growth mindset coach yang diberikan oleh Pak Yoga di suyanto.id ketika saya wawancara itu nanti akan diberikan oleh Pak Didi lewat Pak Tomo supaya disebar luaskan ke semua guru di Muhammadiyah dilihat karena di format dalam Youtube tentu saja itu oleh di klik yang diperlukan kalau ada iklan bunuh karena itu sudah formatnya Youtube seperti itu tapi mengapa saya taruh di Youtube karena kalau ditaruh di Youtube itu kalau mau amar makruf selamanya disitu gak akan hilang tapi kalau saya punya website suyanto.id juga banyak orang melihat berlatih menulis disitu tapi itu kalau tidak sewanya hosting tidak saya bayar hilang sudah finish jadi saya harus bayar terus setiap bulan tapi kalau di Youtube gak akan oleh kanannya sedara sedara Fitri tadi ajak belajar dulu ya berikan apa ini nanti powerpoint ini mungkin saya berikan bisa dan setelah itu ajak melihat growth mindset coach yang ada di suyanto.id itu 13 modul masing-masing kurang lebih 20 menit jadi itu ada gerakan mendengarkan itu misalkan saja siswa juga begitu nah ketika gurunya itu fixed mindset siswa yang growth mindset itu ketuluran fixed mindset tapi sebaliknya siswa yang semua fixed mindset gurunya growth mindset bisa membuka jalan mereka pada prinsipnya 5 tadi ya jadi challenge obstacle effort kritik dan harus sukses ini 5 itu dilihat dilihat di UNJ saya lupa ya itu ada tes untuk apakah seorang growth atau fix ada apa ada surveinya nanti saya carikan saya carikan kalau ketemu saya dulu pernah karena saya sebagian dari untuk mengumumkan soft skill itu kalau mengisi pertanyaan-pertanyaan itu itu bisa diidentifikasi orang cenderung ke growth atau fix yang jelas bahwa growth mindset itu tidak selamanya ada di situ tapi sekali ada orang cenderung bisa mempertahankan karena menghadapi 5 parameter tadi itu sudah biasa menjadi petarung kalau yang fix mindset menghadapi 5 parameter itu cenderung give up angkat-angkat saya kira itu ya saudara Fitri terima kasih siap terima kasih Bu Fitri sudah ditangkap ya salvan Prof memberi kesempatan yang tertanya di chat ya Prof saya dari Ibu Hana menyampaikan pertanyaan bagaimana cara membangun mindset positif kepada guru-guru terkadang ada beberapa guru yang dikasih peran malas tidak menyelesaikan tugasnya Prof ini ya big mindset ini Prof ini silahkan Prof ya yang gampang itu ya semua pemimpin kepala sekolah atau siapapun leader at any level itu ada yang namanya kekuasaan power kekuatan pemimpin itu ada kekuatan yang disebut dengan legitimate power dia bisa merintah-merintah karena legitimasi karena ada SK nya ada sampai sekolah seperti saudara Fitri yang lain itu bisa nyuruh-nyuruh orang karena legitimate power karena ada SK kalau pemimpin itu dari mana majelis didasmen atau PP majelis didasmen sesuai jenjang yang kedua adalah profesional power karena pemimpin itu hebat maka tindak tajuknya itu diikuti oleh followernya oleh guru maupun siswa yang kita referen power jadi yang menjadi rujukan menjadi rujukan itu karena mempunyai karisma ya karisma itu bisa dibangun misalkan aja penampilannya selalu bagus rapi wangi wangi misalkan aja ya kalau misalnya kepala sekolah baunya apok itu kan jadi rasanan eh kepala sekolah lewat pahala sekolah lewat wapeng jadi ya wangi tidak harus mahal-mahal yang penting berusaha supaya tidak memproduksi bau yang tidak menyenangkan yang berikutnya adalah insentif power kekuatan untuk memberi insentif dan juga information power dari semua power itu pentingkan menggunakan insentif power jangan pernah melakukan leksitimit untuk mengancam saya kepala sekolahnya anda harus menurut saya jangan sampai itu paling akhir kalau sudah diberi insentif dipaksa selalu ngeyel saja misalnya bu saya ini yang punya kepala sekolah sayang waktu saya jadi rektor dulu saya gak mau tanda tangan di ijazah itu tadinya ijazah itu 4000 sekaligus sudah seneng jadi rektor hebat ya di rektor tanda tangannya disimpan oleh banyak orang akhirnya akan capai juga tanda tangan akhirnya saya bilang saya gak mau tanda tangan ijazah kalau 4000 sekaligus kasih saya blanko ijazah ini leadership ini perusahaan leadership kasih blanko ijazah saya akan tanda tangan mungkin satu bulan bisa saya tanda tangan seratus pasti mau ngeyel saja anak buah saya itu ini ijazah pak ini ijazah pak ini ijazah pak rektor masa di tanda tangan di blanko nya nanti kalau terjadi pemalsuan gimana ya kalau ijazah UNJ palsu saya laku apalagi yang asli jawab-jawab ini penelider akhirnya ngeyel terus akhirnya saya gunakan legitimate power yang jadi rektor itu siapa sih sebetulnya kamu kok ngeyel saja ya bapak ya sudah lakukan jadi ijazahnya saya tanda tangan ini blanko kosong perkara palsu tidak banyak layer lain yang bisa mengecek sejak ketua jurusan sejak dekan juga tanda tangan disitu wakil rektor dan sebagainya ya sudah lakukan saya bilang itu kalau sampai ada palsu misalnya saja jadi kamu saya pecat salah satu misalnya wakil rektor saya pecat tapi wakil rektor juga bisa memecat dekan sebelum saya pecat gueonan saya begitu saja tapi akhirnya jalan itu jadi untuk memberikan supaya orang mau itu diberi insentif dan insentif itu tidak harus uang diorangkan dipuji wah luar biasa ide bapak itu luar biasa saya senang mendengar ide Anda itu kalau perlu diupacara bendera diumumkan jangan upacara bendera isinya hanya hormat-hormat gak ada dampaknya terhadap pembentukan kultur sekolah ya diumumkanlah ini sesuai yang bertelahsi dari kelas ini guru yang hebat kelas ini kalau kita menyempakati apa ukuran hebat itu disempakati bareng kalau sudah mencapai ukurannya diumumumkan itu insentif kalau sudah punya uang banyak yang guru hebat itu teraktir bakso atau apa karena pada prinsipnya orang itu makhluk insentif kalau gak ada insentif gak bergerak Allah saja menciptakan insentif tahu bahwa umatnya itu beler kalau gak diberi insentif memang ada orang mau sholat subuh berjamaah kalau gak ada insentif Allah mempunyai insentif siapa yang mau bersolat subuh berjamaah itu ibarat sholat sunah semalam suntuk bayangkan sama itu puasa arofah siapa yang puasa arofah akan dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang coba kalau gak ada insentif itu gak ada yang mau berpuasa karena Allah tahu inilah persoalannya leadership itu ya saudara ngajaknya itu tentu saja insentif itu dijelaskan apa tujuan kita itu kalau orang semua tahu tujuannya dia akan berkontribusi ibaratnya bagaimana kalau mau terbang dari mana kita berangkat dan kemana kita mendarat harus dikomunikasikan tapi kalau kepala sekolah gak pernah mengkomunikasikan asal asal aku nyuruh-nyuruh saja gak connect jadi harus diribatkan sejauh saya kira itu terima kasih terima kasih Prof demikian jawabannya Bu Nana ya ini hampir sama dengan Piaipu Giono ini juga membangun untuk membuka mindset guru-guru yang pasif dan peduli kepada siswa ya pokoknya insentifnya tadi dikemas itu ya Prof ya insentifnya dikemas terus ini ada hampir sama juga bagaimana menghadapi guru yang menganggap sekolah itu hanya sekedar batu loncatan karena tidak mengikat perkendala gaji ini PR-nya kepala sekolah juga kalau ini kayaknya ditingkatkan insentifnya ini judul menarik ini Prof ini nanti karena saya juga ini tadi yang jampaikan Prof saya tuh dulu pernah mengawali karir itu 150 Prof gajinya itu Prof 150 ribu itu harus pakai gasi begini Prof harus berdiri di depan gerbang setiap harinya dan memang membangun apa ya kepercayaan kemudian usaha itu tidak lepas dari ya IPR kita lah ini menarik tadi memandeknya Prof ini maka insentif ini penting silahkan yang mau resen lagi masih ada pertanyaan yang mau resen silahkan silahkan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman di sekolahnya masing-masing ya ya Ibu Susi Lawati silahkan Bu silahkan Ibu Susi terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama saya sangat bangga di awal dengan hari anak merasa sekolah kalau tidak berawal masih belum bisa diterima secara masih belum bisa diterima secara jelas terima baik Pak terima kasih sebelumnya luar biasa saya sangat beruntung bisa hari ini ikut lagi nanti singkat aja sih Pak sebenarnya terkait dengan yang harus Jawa Polesia Bapak jadi kepala saya saya banyak banyak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehat Bu Susi? bisa diterima Prof? gak bisa tergaguh oleh audionya audionya Bu Susi ya kalau jenengan bisa sampaikan ke saya? kalau jenengan juga bisa menangkapnya samar-samar intinya ingin merubah teman-teman merubah teman-teman yang apa tadi yang agak sedikit menerimanya ini tadi Prof ya sarana terkait dengan sarana terus ya intinya teman-teman ini bagaimana bisa diajak berubah itu loh Prof ya mungkin bagaimana teman-teman diajak berjuang dengan keterbasaran sarana mungkin ya ya kayaknya nangkapnya kalau gak salah ya itu ya nanti kalau bagaimana mengubah menggeser fake mindset ke growth mindset lihat di model 2 ya di model 2 di growth mindset coach di apa klik di yang link yang kedua ya tentu saja mengajak itu kembali ke 5 indikator tadi sejarah pokoknya 5 indikator tadi yang sebagai apakah orang fake atau growth tentu saja ketika sarana perasanannya terbatas ya kita sering diajak bersama membicarakan bagaimana solusinya jangan sampai mereka liar apalagi kalau rapat itu kalau mereka gak dilibatkan dilibatkan rapat sekali itu akan terjadi rapat di dalam rapat mereka kalau di kepala sekolah memimpin rapat mereka juga rapat dengan WA itu rapat di dalam rapat apalagi kalau keputusan yang gak menyenangkan itu masih ada lagi rapat setelah rapat jangan sampai terjadi seperti itu oleh karanya kebersamaan itu penting kolegialitas kepemimpinannya kolektif itu penting oleh guru-guru itu dengan guru itu kepala sekolah jangan menjadi angkabahi apa-apa ditangani sendiri apalagi terkait dengan misalkan saja yang berdampak ekonomi itu dirasani itu misalnya kepala sekolah apa pesen kepala sekolah ngurusi pesen nasi kotak misalkan saja karena ada berdampak pada aspek ekonomi ya kita bareng-bareng lah kalaupun berdampak aspek ekonomi itu ya kita saling merasakan kalau orang kebersamaannya itu ada diajak sengsara pun mau karena merasa senasib dan sepenanggungan kuncinya adalah keterbukaan informasi melibatkan orang kemudian mengorangkan orang memberi insentif memberi reinforcement reinforcement namanya reinforcement motivasi dorongan-dorongan jadi kalau orang yang sukses itu didorong karena orang sukses itu akan memicu sukses berikutnya orang yang kalau nggak pernah sukses itu nggak akan sukses karena orang sukses itu kuncinya bahagia kalau bahagia itu hormon kita ada mengalir namanya hormon endorfin yang itu membuat pikiran kita itu berbunga-bunga akhirnya kita bisa mengerjakan hal yang lebih positif saya kira itu kurang lebih karena saya pertanyaannya nggak jelas keretak-keretak gitu ya iya siap prof ditangkap insya Allah nyambung itu tadi juga dengan pertanyaan yang ada di chat itu juga hampir sama silahkan tadi yang masih resen masih ada waktu 10 menit bapak ibu silahkan tadi ada bapak-bapak bersamaan dengan ibu tadi iya iya prof silahkan oke di WA itu Pak Tomo di WA banyak pertanyaan di WA sebentar tak tariknya oh iya belum tak tarik ke bawah ini mohon maaf Ustaz mohon saran bagaimana caranya dapat meningkatkan kinerja guru sekaligus juga dapat bersabar dalam memberikan contoh teladan kepada guru karena saya juga manusia biasa yang kadang masih terpancing emosi dan kehilangan kesabaran itu prof ini dari ibu Andani ya silahkan ya tentu karena sodara mendengarkan diskusi kita ini ya sodara jangan masuk ke apa di jalan yang sesat ya terhadap fake mindset itu jangan merasa sesat jangan merasa benar di jalan yang sesat kalau bisa sodara itu boleh sesat tapi sesat di jalan yang benar itu saya kira nah untuk menghadapi yang seperti itu sekali lagi orang itu adalah akan bertindak kalau dia itu adalah dia itu adalah diorangkan kalau sodara mau mengadakan inovasi itu ada prinsip bagaimana ajakan sodara itu akan diikuti atau tidak itu prinsipnya yang pertama ada empat yang pertama itu harus ada relative advantage keuntungan relatifnya apa kalau kepala sekolah ngajak ini ini itu jelaskan kepada mereka untung itu diubukan berarti dalam arti finansial saja syukur dengan finansial ada untungnya apa kalau kita mengerjakan itu oh sekolah kita bisa terkenal kalau sekolah kita terkenal banyak murid yang datang kalau banyak murid yang datang kita bisa menyeleksi murid yang hebat-hebat misalkan saja dan kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia kita bisa mempersiapkan anak-anak yang soleh itu kan bagian penting kalau kita bisa mempersiapkan anak-anak yang soleh dia melakukan sesuatu hal kita pahalanya mengalir tanpa mengurangi pahala orang lain misalkan saya tidak tahu keadaannya sebenarnya seperti apa sudah harus harus melakukan banyak cara pertama relative advantage keuntungan relatif yang kedua compatibility harus compatible dengan kultur teknik teknologi infrastruktur yang ada compatible jangan compatible itu tidak harus sama tetapi saling bisa digunakan tidak harus berbeda sekali yang eksis dihapus itu membuat orang frustrasi yang ketiga triability bisa dicoba ya dicoba dan divisibility bisa ditahap-tahapkan gak sekali langsung merintah terus teksanya kayak seperti apa sang kuryang cinta sang kuryang ataupun lorok jograng jadi bukan lorok jograng ya yang yang bikin apa yang bikin candi semalam itu apa bandung pondowoso ya seperti itu saya kira kuncinya kebersamaan tadi dan insentif tentu saja tidak insentif uang loh ya disebut namanya kadang dikunjungi rumahnya itu kan bagus misalkan anaknya supitan yang di kasih kado kado nya orang taunya kasih kado tapi kado nya jangan sekali-kali mengadu asbak jadi saya gak suka mendorong orang untuk merokok itu kurang lebih begitu makasih siap prof ini yang terakhir atau Pak Deddy silahkan silahkan Pak Deddy yang resen Pak Deddy ya makasih sudah kelihatan sudah kedengeran gak sudah saya aman aman baik makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya ini berkenaan dengan teman-teman guru berkenaan dengan mindset tadi ya sebetulnya kan ada ada yang namanya kecemburuan sosial itu ada kecemburuan kedekatan juga ada ya sehingga itu menimbulkan ketidakharmonisan gitu ya misalnya kalau dalam honor ada honor yang sudah tinggi ada yang sedang ada yang rendah gitu ya sehingga dengan honor yang berbeda maka juga akan menimbulkan kecemburuan sehingga kinerja itu selalu berdasarkan insentif tadi itu jadi kadang-kadang ah saya kan insentifnya rendah sementara dia kan sudah tinggi ah biarkan aja dia yang melakukan aktivitas yang lebih banyak gitu ya itu dari segi insentif belum lagi dari segi kedekatan misalnya kalau misalnya pimpinan itu lebih dekat kepada si A sementara ke B tidak begitu dekat sehingga akan menimbulkan kecemburuan juga yang pada akhirnya sangat terkait dengan kinerja juga dan dalam kondisi seperti itu bagaimana prop mengatasinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya kira saudara sudah punya jawabannya dari pertanyaan itu saudara tahu bahwa oh ini kedekatan merasa dekat merasa tidak ya dibikin jarak yang sama kan begitu kemudian insentif ini tinggi ini rendah membikin oleh karena itu jawabnya harus adil adil itu prinsip dalam Islam ketika kita memimpin prinsip nomor satu keadilan itu adil itu bukan harus sama jadi harus dijelaskan kepada komunitasnya adil itu tidak harus sama adil itu orang menerima sesuatu sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan porsinya sesuai dengan haknya itu adil nah kalau adil itu disepakatan seperti itu saya kira gak akan ada masalah lagi tapi kalau orang persepsinya adil harus sama itu gak betul jadi harus diluruskan adil itu bukan berarti sama misalnya aja orang yang ngajar lebih banyak kan tentu insentifnya lebih besar atau orang yang misalkan saja setiap habis ulangan ulangannya dikembalikan disertai feedback dikasih insentif itu wajar kalau ada guru yang misalkan saja ngomel itu kok dapat ulangan mana kamu tunjukkan bahwa kamu memberi feedback kepada siswa ketika ujian mana buktinya nah oleh karena itu saya kira standar itu perlu ditulis perlu disepakati itu aturan-aturan itu jadi sekolah perlu memiliki nilai-nilai nilai kultu sekolah itu dengan cara membuat parameter bersama apa toh yang kalau di pekerjaan tinggi itu di tempat saya di UNJ itu kemarin mendapatkan hadiah berapa 25 miliar karena ikunya itu nomor 2 nasional ikunya itu indeks kinerja indeks kinerja utama jadi indikator ikuti indikator kinerja utama indikatornya apa kalau di pekerjaan tinggi ada 8 atau 7 antara lain berapa cepat lulus cepat mekerja gaji lulusan banyak itu dilihat oleh karena itu sedara kepala sekolah perlu merumuskan itu yang penting adalah kalau enggak punya belajarlah jadi saya justru mendorong sekolah-sekolah mama dia belajar ke sekolah-sekolah Kristen yang hebat-hebat itu ke sekolah yang SMK penabur itu SMAK penabur SD-nya yang hebat-hebat sekolah Islam yang hebat ya ada tapi sebetulnya kita itu memilih peluang yang hebat karena Muhammadiyah itu kan berada di mana-mana sedangkan yang namanya kecerdasan itu di distribusi secara normal kalau ketika kita punya akses kemana-mana peluangnya kita memiliki mahasiswa cerdas itu lebih besar sehingga sedara jangan segera frustrasi sebagai kepala sekolah tapi dinikmati beribadah di situ yang penting pertama kali mendapat amanah menjadi kepala sekolah itu dilihat ibadah dan suka cita jangan mendapatkan beban kalau ada beban itu kan berarti challenge itu dihadapi kalau ada kesulitan bicarakan bersama tentu saja berbicara bersama namanya bekerja secara sinergi sinergis itu atau koordinatif jauh lebih efisien sinergi itu terjadi apabila kita bekerja lebih banyak orang itu hasilnya belipat-lipat dibandingkan jika orang itu orang keempat itu bekerja sendiri-sendiri untuk mencangkan persoalan ya itu ya saya kira itu terakhir ini sudah resen dari tadi ini terakhir ya Pak Ustadz Mahmud ya silahkan singkat padat karena waktu duhur 11.35 silahkan Ustadz Mahmud silahkan terakhir masih 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 nyumit itu Ustadz Mahmud silahkan masih terakhir silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih Ustadz Tom terima kasih Prof waktu yang diberikan terkait dengan masalah profesional sebagai seorang pendidik itu ada orientasi awal sebelum sebagai seorang pendidik itu orientasi profit Prof sehingga kita-kita yang berada di pendidik yang berada di lembaga pendidikan mengingat dia itu ketika ada perbedaan insentif itu tadi menjadikan apa ada sebagian daripada pendidik itu kadang-kadang dalam sebuah pelaksanaan kegiatan di sebuah lembaga pendidikan itu seperti pernah siswa saja itu kalau memang kami melihatnya ada yang orientasinya bukan orientasi ibadah tapi orientasi profit itu susah untuk diajak bisa bekerjasama sehingga solid dalam sebuah kegiatan itu nah Prof bagaimana untuk bisa supaya orientasi ibadah itu bisa tertanam bersama-sama di guru-guru Muhammadiyah demikian terima kasih Pak Setomo terima kasih silahkan Prof ya itu tidak bisa membalik tahan itu sudah menyangkut kultur jadi iklim sekolah kultur itu harus dibangun sedikit demi sedikit tidak bisa seperti misalnya kadang-kadang kita misalnya bisa saja dalam rapat rapat bisa formal rapat juga informal misalnya guru-guru diajak arisan ketika arisan itu disentuh nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam sekolah kita ini harus memiliki kebersamaan misalkan saja jadi kebersamaan silatu rohim itulah ajaran agama kita jadi kita tidak boleh ada diantara guru ini tidak mengembangkan silatu rohim karena silatu rohim itu menjanjikan bahwa panjang umur kemudian murah rezeki nah itu dikembangkan nilai-nilai itu ketika dikembangkan saya kira yang berorientasi materi-materi itu itu akan terkikis dan tentu saja kepala sekolah harus memfasilitasi itu terjadi jangan itu ditentang kemudian di ejek-ejek dia ngomong-ngomongin di tempat lain bahwa ini materi sekali orang ini misalkan saja tentu memang ekonomi itu penting sangat penting itu bahkan saya kira Islam itu kan memang kita itu tidak boleh marat jadi apa ajarannya Islam itu kita kan selalu saja mendirikan sholat dan tunaikan zakat tidak ada satu pun ayat yang mengatakan dirikan sholat lalu siap-siap Allah menerima zakat artinya apa orang Islam tidak boleh miskin tapi kalau kita jadi guru Ahmadiyah miskin itu sih persoalannya jadi oleh karena itu bagaimana cara walaupun secara ekonomi belum memadai dia bisa mengembangkan hero ibadah itu tapi itu tidak bisa serta-merta harus dibangun kulturnya rekrutmen yang sejak awal itu juga diarahkan ke situ memang menurut teori Maslow kan begitu orang untuk memenuhi hidup persoalan mati hidup persoalan untuk menegakkan dapurnya tegak itu kebutuhan nomor satu mutrak itu kalau kebutuhan itu belum selesai maka tidak akan ada yang namanya estetika ada kemudian aktualisasi apalagi kalau orang bisa aktualisasi itu kalau sudah selesai dengan dirinya secara ekonomi saya kira itu ya saya tidak bisa membuat resep yang jelas karena kasusnya ini kan gak bisa dibikin spesifik yang bisa berlaku untuk semuanya yang oleh karena itu kepala sekolah sekali lagi gunakan prinsip-prinsip menyentuh mereka dengan values dan tentu saja insentif tetap dilakukan walaupun insentif tidak selalu tidak selalu berupa finansial pengakuan pengusian dan sebagainya itu sangat penting saya kira itu ya yang terakhir tentu saja karena ini terakhir saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan akibat dari komunikasi kita ini terima kasih terima kasih Prof. Sianto atas pencerahan penguatan motivasi dan inspirasinya terkait dengan growth mindset yang insya Allah akan kita diskusikan terus Prof nanti di forum-forum kami forum guru Muhammadiyah sekali lagi ini semua yang hadir adalah ada kepala sekolah ada guru dan tentunya harapan kami semuanya FGM forum guru Muhammadiyah menjadi wadah untuk semua guru Muhammadiyah dari Sabang sampai Moropi dan se-Indonesia yakin kita akan bersama-sama ini adalah webinar pertama dan akan dibuka oleh tokoh-tokoh dan pakar-pakar yang luar biasa tentunya kita harus terus maju terus melanjutkan perjuangan karena berjuang dan berdakwah itulah bagian dari semangat kita untuk apa ya persyarikatan Muhammadiyah dan untuk bangsa ini sebelum terakhir saya tutup karena kita jangan terlena ya Prof sekolah Muhammadiyah itu kan kemarin Ustaz Agustus Taufikur Rahman di Salatika ini ya sekolah Muhammadiyah itu ada sebelum Indonesia Merdeka makanya setelah dalam prosesnya ini sekolah Merdeka banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah kemudian sekolah negeri dulu nebengnya di sekolah Muhammadiyah kan gitu ya sejarah mu'alimin mu'alimat itu dari kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Agustus Agustus Taufikur Rahman itu dan tentunya ini menjanji motivasi kita justru kita pendahulu jangan sampai terlena dan insya Allah hari ini kita di apa ya digugah lagi oleh Prof Sianto broad mindset harus kita tanamkan pada diri kita baik kepala sekolah guru satukan frekuensi dan persepsi ayo maju terakhir pantonya ini yang akan saya sampaikan tumbuh kembang bunga yang indah mekar elok di pulau Sumatera semangat growth mindset guru Muhammadiyah menjadi guru profesional sejahtera nah ini harapan kita semua Bapak Ibu kita akan terus memfasilitasi teman-teman guru Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia dengan webinar-webinar yang berseri ya hari ini kita dibuka dulu dan nanti agak lebih spesifik nanti tadi sudah disampaikan oleh Prof Sianto berkait dengan Olimpiade kita itu gimana ya hasilnya kok belum nongol-nongol lah ini kan PR kita bersama Prof ya Insya Allah nanti kita juga akan fasilitasi melalui program-program FBM dan tentunya tidak lepas ini dukungan dari Majelis Digasmen PNF BP Muhammadiyah dan hari ini kita disupport penuh oleh UHAMK dan nanti akan disupport lagi oleh perguruan-perguruan Muhammadiyah se-Indonesia Bapak Ibu jangan khawatir kita akan berjalan sendiri tapi Insya Allah kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya memajukan guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia ini dan tentunya ketika ada undangan webinar atau nanti workshop ya sekali lagi cepatlah seperti kemarin kami membuka PPDB sukses PPDB 2023-2024 di Jogja di UAD hanya 2 hari kapasitas 500 sudah tercukupi nah ini juga kemarin kita buka 3 hari Prof atau 4 hari ini 1200 sekian tapi yang hadir ini tadi hampir 700an lebih lah ya Insya Allah sudah quorum sudah komitmennya sesuai dengan pendaftar dan selanjutnya sekali lagi terima kasih Prof Syanto sehat selalu untuk membimbing kami yang masih muda tapi yang masih emosional masih belum sabar masih belum ikhlas dan tentunya ini akan Insya Allah ya memantai kami semuanya untuk menjadi guru Muhammadiyah yang yang tabah dan sungguh-sungguh serta ikhlas untuk mewujudkan dakwah pendidikan Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan sekali lagi terima kasih mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena tidak bisa kita tuntaskan hari ini dan kita tunggu sehari berikutnya webinar seri berikutnya dari saya dari awal sampai akhir moderator ini ya ya banyak apa ya banyak salah banyak apa tutur kata atau sikap yang kurang pas dan mungkin tadi ada apa chat yang belum di kita baca dan nanti bisa kita lanjut di grup-grup FPM karena banyak grup-grup yang kita aktifkan dan silahkan mengajukan dan bergabung karena setiap provinsi semua ada perwakilan dan silahkan nanti akan kita fasilitasi melalui grup demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali lagi UMK sukses selalu dan jangan apa ini yang pertama dan terakhir mendukung kami FPM untuk terus maju dan insya Allah berkah selalu untuk UMK dan untuk Perguruan Muhammadiyah yang lainnya di Indonesia dari saya cukup sekian kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Herabbilalamin kegiatan webinar Growth Mindset kita hari ini selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh disini ya mau disini live sekarang sehat sehat ya sehat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sampai ketemu selanjutnya terima kasih terima kasih pak Tomo siap ya pak semuanya ya terima kasih pak Tomo ya terima kasih ijin live siap terima kasih pak Tomo salam kemajuan ya oke siap bergerak melaju bergerak mujahid menegurkan langkah juangkan cita Islam bersama cerahkan majukan donas bangsa kibarkan panji sang surya julangkan tekat ke angkasa angkat harkat guru mulia insan profesional sejahtera FPM berpadu FPM berseru kita kita jayakan sekolamu FPM berpadu FPM berseru dedikasi untuk Indonesia bergerak bergerak melaju bergerak mujahid menegurkan langkah jaman menegurkan Ann прочery bergerak ke angkasa Angkat harkat guru mulia, insan profesional sejahtera FGM berpadu, FGM berseru, kita jayakan sekolahmu FGM berpadu, FGM berseru, dedikasi untuk Indonesia ku FGM berpadu, FGM berseru, kita jayakan sekolahmu FGM berpadu, FGM berseru, dedikasi untuk Indonesia ku Terima kasih